Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya Rishda channel kali ini saya nak kongsikan atau review macam mana tanam timun dengan kos yang rendah biaya rendah seperti ini ini bukan timun timun biasa ya ini timun tua yang nantinya simpan sampai tua sampai bergaris-garis jadi sebelum pasang tali yang kecil itu saya kenal pasang tali seperti ini sosa tua sosa tua dua ini tadi dua lain waktu tali ini kali kecil zigzag Indonesia nama apa ini nanti hari-hari kasih naik seperti ini ha iya nanti naik sini sampai penuh kalau satu hari boleh siap pira satu hari dua hari satu kali kita siap orang sedikit harus hari-hari kasih naik kalau nampak jatuh kasih naik kasih diam merambat atau menjara ke tali timun tua orang Cina makan buat sup campur daging daging lombu kutah patok ini atau kayu ini atau tiang juga satu dua tiga empat empat pokok atau lima pokok lima pohon nampak oke oke sudah masanya kasih naik ini masih putar atau pusing bagi dia naik atas pokok seperti ini timun tua simpan sampai besar-besar satu biji ada satu kilo seperti itu sampai bergaris-garis semacam rock melon ini ini timun sama kacang panjang lain putaran dia kalau timun putaran seperti apapun boleh ini ini macam ke ini macam nggak boleh kalau timun tapi kalau kacang satu arah saja ini macam tebali arah dia jatuh tak mau sangkut tebali kalau kacang sudah gemuk ini kos rendah lah biaya rendah pakai tali ziksak tali belum saya tunjukkan tadi tali kecil ini atau kecil ini 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 yang ini tali yang besar pakai ini tarik panjang tapi kalau yang ziksak pakai ini kecil seperti itu ziksak ini oke sekian dulu review dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati